Selamat pagi Dalam buku yang akan saya jelaskan pada video kali ini Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman sekalian Apa yang dimaksud dengan keadilan Nah keadilan adalah kondisi kebenaran ideal Secara moral mengenai sesuatu hal Baik menyangkut benda atau orang Contohnya seperti di dalam suatu keluarga Misalnya ayah membelikan satu barang kepada anak pertama Otomatis ayah juga harus membelikan barang yang lain kepada anak kedua atau ketiga Agar terjadinya kesetaraan dan menghindari suatu konflik atau perpecahan Oke saya akan membahas tentang bab pertama Dalam buku ini dengan judul dengan tema Suri 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 bukan dengan tema Pada bab satu itu berjudul Pertanyaan tentang ketetapan yang tepat dalam teori keadilan Nah masalah keadilan sosial telah menjadi inti filsafat politik Anggio Amerika sejak penerbitan pada tahun 1971 Karyanya John Rawls Untuk sebagian besar periode itu Para filsuf menganggap bahwa karya John Rawls itu sangat baik Namun ada beberapa ahli teori seperti Michael Sandel dan Michael Rawls Menganggap bahwa Ralph dan para penyikutnya terlalu berambisi dalam memberikan keadilan sistematis Nah dalam pertimbangan kembali teori politik modern Dalam mempertimbangkan kembali suatu teori politik modern Adalah suatu gaya yang bertujuan untuk memberikan penilaian yang sangat tepat Tentang apa yang menjadi hak setiap anggota masyarakat Di sisi lain teori Walser dimulai dari gagasan Aristoteles Bahwa keadilan distributif dipahami dengan berbagai gagasan Aristoteles bahwa keadilan distributif dipahami dengan berbagai macam barang Yang masing-masing dapat mempengaruhi orang-orang dalam berbagai cara Menurut Aristoteles, keragaman ini dapat menimbulkan fluktuasi opini yang hebat Tentang keadilan distributif Tetapi di sini Walser menarik kesimpulan yang sangat ditolak Aristoteles Dimana keadilan sepuluhnya adalah tentang masalah opini Atau konversi sosial Dimulai dengan relatifisme moral yang menyeluruh Wolfers menyajikan teori keadilan pluralistik Dia berpendapat bahwa di dalam masyarakat Di dalam masyarakat kita ada pluralitas yang tidak dapat direduksi Dan prinsip-prinsip pertama keadilan Yang tidak dapat memiliki hubungan Hubungan tetap antara satu dengan yang lain Ketika prinsip-prinsip akasehat Kebutuhan Dan konflik gurung Dan konflik gurung Contohnya itu tidak ada prinsip yang telah mendasar Seperti prinsip doklin tentang kesetaraan kompleks Untuk memberitahu kita apa yang harus dilakukan Tidak hanya dengan standar tingkat tinggi Yang dapat kita naiki Yang dapat kita naiki ketika pertimbangan keadilan Ketika pertimbangan keadilan bertentangan Tetapi adanya prinsip tidak mungkin Yang dapat memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial Bahkan pada tingkat yang paling umum Apalagi menentukan bagian keseluruhan Sumber yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat Masyarakat tertentu Pada waktu tertentu Yang diharapkan oleh Wars Dari teori pustais Adalah meminimalkan pertukaran antara doklin Dan Weiser di Weiser Yang menggambarkan apa yang salah dengan cara berpikir mereka Oke, selanjut Dalam buku Dalam bab yang kedua Dengan judul Struktur Dasar dan Gurun Pribadi Nah, dalam struktur dasar sebagai subjek John Rawls itu mencoba untuk menetapkan Klaim sebagai berikut Yang pertama itu bahwa Setelah kita memikirkan pihak-pihak dalam kontrak sosial Sebagai Kontrak sosial bebas Dan orang-orang bermoral Bermoral Setara dan Rasional Maka Ada alasan kuat untuk mengambil struktur dasar Sebagai subjek utama Dan yang kedua Mengingat ciri-ciri khusus dari struktur ini Kesepakatan awal dan syarat-syarat pembuatannya Harus dipahami dengan cara khusus Yang dapat membedakan kesepakatan ini Kesepakatan ini dari yang lainnya Dan yang ketiga Melakukan hal ini memungkinkan pandangan Ken Untuk mempertimbangkan sifat sosial yang mendalam Dari hubungan antara manusia Dan yang terakhir Elemen dasar dari keadilan prosedural Murni berahli ke prinsip-prinsip keadilan Dimana prinsip-prinsip itu harus mewujudkan bentuk ideal Dan struktur dasar Struktur dasar dan keadilan prosedural Yaitu seperti yang telah dijelaskan Yang telah diamati oleh Hugo Dia berpendapat bahwa Belum mengawal tanggapan Dia berpendapat bahwa Membentuk prosedur utama ketidaksepakatan tentang keadilan Dia berpendapat bahwa Ada dua cara berpikir utama tentang keadilan Yaitu tradisi dan sekutu Tradisi dan sekutu Ahli turkulitik ini telah prihatin dengan keadilan distributif Dimana prinsip-prinsip yang mengatur alokasi saham Biasanya barang untuk individu Akan tetapi Belakangan ini mereka dianggap sebagai keadilan sosial Prinsip-prinsip yang mengatur rancangan Lembaga-lembaga ekonomi dan politik dasar Yang menjadi latar belakang Munculnya klaim-klaim individual Nah, Hugo berpendapat bahwa Konsepsi keadilan yang kedua ini Unik ketika pertama kali muncul dalam karya Ralph Dan karena pentingnya perbedaan ini Belum sepenuhnya dihargai Dan dikritik oleh banyak orang Hugo telah memahami alasan Ralph Memhususkan pada lembaga sosial Lebih baik daripada kritisan lainnya Untuk itu Dia mempertimbangkan Interprestasi Hugo Akan berfungsi sebagai pengantar Yang berhubung untuk Gakasan struktur Tentang struktur dasar Nah Di sini Hugo mempertimbangkan Lima kemungkinan Yaitu Yang pertama itu Orang-orang berasal karakter mereka Atau tindakan-tindakan itu sendiri Terus Karakter orang yang diwujudkan oleh Tindakan tersebut Yaitu pola barang Yang didistribusikan Di antara orang-orang Dan perantara dasar Yang mengatur Distribusi barang Dan distribusi barang Oke Sebaik selanjut Kepada bab berikut itu Tentang Dokrin Tentang kesetaraan sumber daya Nah Dan 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 Kedua Ronald Dokrin Beranggapan bahwa Suatu bentuk kesetaraan Substantif secara Keseluruhan Di antara Di antara individu-individu Merupakan Persyaratan Dasar dari Keadilan sosial Dimana Dia berpendapat bahwa Kita tidak Kita tidak dapat Menjelaskan Daya tarik Kesejahteraan Sebagai cita-cita sosial Dan politik Kecuali kita dapat menjelaskan Daya tarik Kesejahteraan Sebagai Daya tarik Kesejahteraan Sorry Kecuali kita dapat Menafsirkan Sebagai Persamaan dalam Sumber daya alam Daripada Persamaan dalam Kesejahteraan Nah Nah Oke Dimana kita lihat bahwa Di zaman sekarang Belum terjadinya Suatu keadilan Yang menyeluruh Antara satu masyarakat Satu elemen masyarakat Dengan elemen masyarakat Yang lainnya Dimana kita lihat bahwa Masih adanya Perbedaan Perbedaan Kelas Sehingga membuat Ketidakadilan Terjadi di Mana-mana Seambil contoh Seperti Misalnya Kita Masih sering Melakukan Suatu tindakan Dengan membedakan Tingkat kelas Sosial Tingkat Tingkat Kelas Sosial Contohnya itu Seperti Memberikan Suatu Contohnya Kita ambil contoh Di Dunia Pendidikan Contohnya itu Mungkin Ada beberapa Pemberi materi Seperti guru Dan Dosen Lebih Mempentingkan Atau Lebih Memutamakan Orang-orang yang Dikenal Atau orang-orang Dari elemen-elemen Atau dari Kelas-kelas atas Dibandingkan Kelas-kelas Bawah Sehingga Hal tersebut Yang dapat Menimbulkan Suatu Ketidak Setaraan Dalam Berbagai Bentuk Kehidupan Mungkin Ini yang saya akan Bahas tentang Isi buku Pada Review Kali ini Mohon maaf Jika ada Salah Kata Sekian Dan Terima kasih